Nomor 34, ketika orang siswa yaitu Andi, Tito, dan Vian diberikan ulangan erian susulan maka pelajaran maka padidak. Untuk dapat mencapai nilai KKM minimal, peluang Andi adalah 4. 4 per 5, peluang Tito 2 per 3, peluang Vian 3 per 4. Peluang bahwa minimal 2 di antara 3 siswa dapat mencapai nilai KKM. Jadi minimal 2, berarti kan begini kemungkinannya. Peluang Andi sama dengan 4 per 5, maka komplementnya, peluang Andi komplement, kan berarti dia sama dengan 1 per 5. Kemudian untuk peluang Tito 2 per 3, maka peluang komplement dari Tito itu sama dengan 1 per 3. Berarti gagal. Kemudian untuk Vian, peluang dari Vian, peluang dari Vian, Vian ini adalah 3 per 4. Kemudian peluang Vian ini tidak lolos KKM atau komplementnya jadi 1 per 4. Kemungkinan pertama, kemungkinan pertama yang tidak lolos adalah Andi komplement yang tidak lolos. Maka jadinya apa? 1 per 5, 2 per 3, 2 per 4. Ini mungkinan pertama, berarti berapa? Berarti sama saja dengan 6 per 60. 6 per 60. Kemungkinan kedua yang tidak lolos adalah Tian, Tian komplement, Tian tidak, eh Tito tidak lolos. Tito tidak lolos, maka begini, Andi komplement dari 4 per 5, sorry, 4 per 5 ya, 4 per 5 dikali dengan 1 per 3, karena Tito tidak lolos, dikali dengan 3 per 4. Jadinya berapa? 12 per 60. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga, yang tidak lolos satu lagi adalah Vian tidak lolos, Vian komplement. Sehingga jadinya berapa? 4 per 5, dikali dengan 2 per 3, dikali dengan 1 per 4. Jadinya berapa? 8 per 60. Karena dia minimal, minimal 2, maka ketiga-tiganya lolos juga mungkin. Lolos semua berarti berapa? 4 per 5, dikali dengan 2 per 3, dikali dengan 3 per 4, sama dengan 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 24, dibagi dengan 60. Nah ini semua kita jumlahkan, maka 6 tambah 12, ditambah 6 tambah 12, ditambah 8, ditambah dengan 24, sama dengan 50. Maka peluangnya adalah 50 per 60. 50 per 60, sama dengan 5 per 6, maka jawabannya adalah A.